Intro Untuk memperoleh detail, Anda dapat melakukan klik kanan pada mouse Anda. Perhatikan, ini adalah items-nya. Kita dapat melakukan scrolling dan perhatikan bahwa ketika Anda melakukan scrolling, maka besaran-besaran seperti gaya aksial, momen, dan lendutan ikut berubah. Selanjutnya, kita pilih Showmax. Ini akan menampilkan gaya-gaya dalam dan lendutan maksimum. Perhatikan, kita dapat mengubah units. Ketika kita mengubah units, maka besaran-besaran gaya-gaya dalam dan juga lendutan tersebut akan berubah. Perhatikan. Selanjutnya, pilihlah menu Design, Steel Frame Design. Kita akan coba melihat kombinasi beban. Pilihlah, kemudian klik Show. Sekarang, kita akan melakukan desain terhadap struktur baja. Sekarang, kita akan melakukan verifikasi. Apakah frame-frame tersebut telah memenuhi syarat kekuatan? Perhatikan bahwa frame-frame baja tersebut telah memenuhi syarat kekuatan. Sekarang, untuk mendapatkan perspektif yang lebih baik, saya akan melakukan zooming. Lakukanlah klik kanan pada frame ini. Ini adalah kombinasi beban-nya. Ini adalah rasionya. Sekarang, kita akan mencoba untuk melihat detail. Perhatikan, kita dapat mengubah units. Dan, kita akan mencoba untuk mengubah unit. Informasi ini dapat pula kita print. Selanjutnya, kita akan melihat hasil desain berupa tabel. Sekarang, kita akan mencoba untuk melihat PMM details. Kemudian, kita akan mencoba untuk melihat share details. Perhatikan bahwa tabel ini dapat kita format. Selain itu, perhatikan pada menu file. Tabel ini pula dapat kita ekspor ke format Excel. Pilihlah menu display, kemudian show undeformed shape. Selanjutnya, kita akan coba mengubah colors. Saya akan mencoba untuk mengubah background. Saya pilih warna putih. Perhatikan perubahannya. Sekarang, saya akan kembalikan background seperti semula. Terima kasih. Saya akan mencoba untuk mengubah. Terima kasih. Saya akan mencoba untuk mengubah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.